Intro Angka kecelakaan kerja di Sulawesi Tenggara setiap tahun mengalami peningkatan Tahun ini kecelakaan kerja naik 10% di dominasi pekerja bidang pertambangan Kecelakaan kerja di bidang industri pertambangan masih mendominasi angka kecelakaan kerja di Sulawesi Tenggara setiap tahun Data Binwasnaker dan K3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sultra angka kecelakaan kerja tahun 2023 meningkat 10% dari tahun sebelumnya Sejak Januari hingga Oktober jumlah kecelakaan kerja yang telah dilaporkan oleh perusahaan 29 kecelakaan kerja Menurut Kepala Bidang Binwasnaker dan K3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Asnianidi Tingginya angka kecelakaan kerja setiap tahun disebabkan faktor kelelaian dan kurangnya pengetahuan tentang penggunaan alat keselamatan kerja Ada peningkatan tapi tidak signifikan Untuk sektor-sektor yang banyak mengalami insiden itu adalah khususnya di sektor pertambangan Kalau kita lihat dari faktor-faktor mewabang kecelakaan tidak terpenuhi asarat-sarat K3 dan ada juga yang human error Artinya apa? Kadangkala mereka keingin tahuannya besar tidak melihat apa yang akibatnya Disnake Trans mengimbau kepada perusahaan lebih mematuhi aturan ketenaga kerjaan Utamanya menyediakan alat pelindung diri bagi perusahaan yang mempekerjakan karyawannya pada lokasi yang rawan kecelakaan kerja Dari Kendari, Febrono Tameng, AI News memberitakan